Pak Ianto, bisakah setel karburator sendiri? Yang kemarin kita setel klepnya, ini sekalian mau kita setel karburatornya, sekalian mau kita cek untuk karburatornya, yang kemarin keluhannya kalau pagi tidak bisa langsung stasioner, dan setelah kita cek untuk setelan klepnya terlalu rapat, hanya di setel 15, ini kita setel 0,25, lebih hanteng, dan juga stasionernya lebih halus, dan sekarang mau kita setting karburatornya, coba kita hidupkan. Kita analisa dulu untuk karburatornya, apakah ada kelainan atau tidak. Ayo teman-teman, monggo belajar setel karburator sendiri, untuk langkah pertama, ini yang untuk menganalisa bagian stasioner, juga untuk membuat putaran stasioner lebih halus, kita setel, Nah ini kalau sudah goyang-goyang, malah mau mati ini, kita putar, nggak usah takut untuk muter-muter ini, nggak bikin maksudnya nanti pasti ketemu putaran yang paling enak. Ini untuk menganalisa apakah kekurangan atau kelebihan bensin, bisa di dengan setelan stasioner ini, ini kalau dikendorkan gini, ini agak goyang, artinya untuk kelebihannya tidak terlalu, biasanya kalau terlalu berlebihan, suaranya seperti diesel, Berut, 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 bahkan ngebul-ngebul hitam. Nanti bisa dicek di bagian setelan angin ini, dan juga ini, bawah tiga ini, monggo diperhatikan, ini untuk tutup lubang udara untuk mencampur bagian stasioner. Ini, di bawah ini ada lubang udara yang untuk mencampur bagian stasioner. Ini dari analisa sementara, untuk bagian stasioner ini agak kelebihan bensin sedikit, tapi hanya sedikit, nanti kita tidak merubahnya dulu, untuk merubahnya nanti kita bersihkan dulu. Kita cuci, kita cek semua, kalau tidak ada kekotoran di sepuyar-sepuyarnya, nanti baru setelah kita bongkar, kita bersihkan, kita cek, kita pasang lagi, baru kita nanti mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan. Jadi ini, ini lubang udara yang untuk pencampur stasioner, ini di bagian sini, nanti kalau kelebihannya terlalu bisa ini dibesarkan, atau kalau kurang bensin, ini ditutup sedikit, putaran mesin malah tambah enak. Ini bisa dikecilkan. Caranya dengan membuat kawat baja dari jeruji sepeda, nanti dipukul-pukulkan, nanti mengecil sendiri. Atau kalau sudah terlalu besar, bisa disok pakai aluminium, plat aluminium tipis, bisa disok, dibuat ukuran seberapa, mau mengecilkannya. Dan untuk menganalisa bagian primer, apakah kelebihan atau kurang bensin, kalau kurang kelihatannya tidak, ini digas, digas sudah enak, apakah kelebihan, kalau kelebihan ini ditahan, ini tangkai pompa, tidak kelihatan di kamera, sebentar, tangkai pompa akselerasi yang bagian bawah ditahan pakai tangan, Ini ditahan, terus Dikas kejut Nah ini Kelihatannya tidak berlebihan atau sudah cukup, hanya ini kelebihan bagian stasioner. Oke gitu dulu, monggo Dicoba untuk teman-teman diperhatikan, dipahami, insya Allah bisa, insya Allah bisa, monggo Dan ini tadi sudah kita bongkar, kita bersihkan, kita semprot-semprot juga, ini tinggal kita nanti pemasangan, yang penting ini, yang perlu dibersihkan sepuyer stasioner yang ada di sini Kita perlihatkan sepuyer stasionernya ini, disemprot dibersihkan, kalau nggak ada kompresor pakai kargo cleaner bisa, juga jalur udaranya ini Dan sekali lagi ini, kita berikan berulang kali untuk teman-teman agar pas mau buat perpak yang baru, ini harus dipastikan dikasih lubang untuk lubang udara yang untuk keseimbangan antara udara di luar dan udara di pelampung ini Ini sudah bagus, ini dikasih lubang yang ini, ada juga yang di sini lubangnya, jadi macam-macam Dan ini harus rapet, ini harus rapet kalau sobek, kalau nggak rapet nanti nyemprotnya untuk sepuyer primer terlalu kasar, karena lubang udaranya ada di sini, ini harus kecil lubang udaranya Dan juga nggak boleh buntu, aduh nggak kelihatan maaf, ini lubang udaranya yang untuk bagian primer, ini di sini, jadi perpaknya ini harus rapet Ini tidak boleh buntu, kalau buntu telat, kalau ini bocor, nyemprotnya terlalu kasar Ini lubang udaranya harus kecil atau nggak usah dirubah-rubah, tapi kalau sudah pernah dibesarkan harus lubangnya kecil asal ada lubangnya Kalau nanti ini buntu, nanti pas gas akselerasi biasanya telat Begitu dulu, untuk sepuyer primernya biasa 105, karena ini masih memfungsikan untuk membran atau karet powerjet Gitu dulu, nanti untuk kalau ada kelebihan, untuk bagian tadi waktu stasioner, nanti kita rubah pas di mesin saat dinyalakan Itu dulu, kita kompliti, kita pasangi Dan untuk teman-teman ini, kalau sering banjir Sering banjir untuk karburator katana, selain nanti nyetelnya lidah yang bagian pelampung harus tepat di tengah-tengah ini Dan juga untuk jaraknya, jangan terlalu jauh buka tutupnya Dan untuk membersihkannya, bisa langsung pakai ini Kita putar-putar, atau istilahnya disekur Untuk membuat ujung dari Ventilator, nanti lupa namanya Ventilator dan rumah dari ventilator nanti bersih Menutupnya bisa rapat Oke, gitu dulu Sedikit-sedikit kita tambahin untuk keterangan-keterangan Kalau ada keluhan-keluhan, punya panjenengan, sering banjir Biasanya pas di jalan-jalan di gerun jalan Atau jalan-jalan pas polisi tidur itu sering banjir Ini bisa di sekur begini Dan juga nanti nyetelnya, jangan terlalu buka tutupnya sedikit saja Asal tidak telat Dan nutupnya lidah dari pelampung harus pas di tengah Oke, begitu dulu Nanti kita coba Kita kompliti dulu ya Kita coba langsung saja untuk Menganalisa lagi Karena sudah panas ini Stasionernya tenderung lebih Lebih tinggi Kita kecilkan Setelan angin Coba Kita putar Kita cari setelan yang paling enak Kita mau membersihkan saluran udaranya Mungkin ada kotor Dan juga untuk punya teman-teman Kalau stasionernya kebetulan mendadak mati Tidak bisa stasioner Bisa langsung disemprot di bagian lubang udara ini Langsung semprot saja Nah, jangan banyak-banyak Terus coba di stator Ini tadi tujuannya untuk membersihkan Bila ada kerak-kerak atau apa di lubang udaranya Ini mau kita besarkan sedikit Untuk lubang udaranya Karena tadi Setelah dibersihkan Dan sebelum dibersihkan tadi Terindikasi kelebihan bensin Di bagian stasioner ini Kita besarkan sedikit saja Kalau dibesarkan sedikit Ini nanti cenderung Setelan angin agak dikendorkan sedikit Untuk mencari putaran yang paling enak Dan seberapa Membesarkannya Monggo tergantung feeling panjenengan Dibesarkan sedikit saja Dari Maksudnya dari sedikit demi sedikit Tidak langsung dibuat besar Dan juga untuk Setelah dibesarkan Kita lihat Untuk campurannya Kurang bensin atau tidak Bisa dilihat dengan Menusuk bagian ini Nah ini kalau tidak Terjadi perubahan Atau Putaran tetap Tetap enak Kalau kurang bensin Ini ditusuk gini Putaran mesin jadi tambah enak Dan tadi untuk sepuyar primer Juga tidak kelebihan Artinya ini hanya tinggal Menyetel angin Cari putaran yang paling enak Dan ini cenderung Untuk setelan angin Lebih Lebih keluar Atau diputar Kalau tadi Cenderung masuk Diputar ke kiri Agak Dikendorkan dikit Putaran mesin Seperti diesel Dan juga Berbau Apa ya Dari Dari Bagian sini Kalau Terlalu Kelebihan bensin Tidak usah Tidak usah Tidak usah Didekat kenal pot Biasanya Kalau sudah bunyi Beberapa menit Akan terasa Di Depan sini Walaupun Apalagi kalau Mendekat Dikenal pot Tapi jangan dekat-dekat Kenal pot Mesti pedih Dan mesti berbau Karena itu Gas beracun Jadi tidak usah Diceum sampai Dekat-dekat Begitu dulu Untuk karburator Kali ini Monggo Dibongkar sendiri Dan pasti bisa Karena Untuk jenis Karburator Katana ini Cenderung Lebih mudah Dan bisa Di Apa ya Untuk sepuyer-sepuyernya Bisa Dibuat patokan Kalau untuk Sepuyer primer Itu sekitar 105 Kalau masih Memfungsikan Membran Powerjetnya Kalau Powerjetnya Bocor Biasanya Ngebul-ngebul hitam Sudah tidak Difungsikan Dengan menutup Lubang-lubang Udaranya Yang untuk Menghisap Membran Powerjet Untuk sepuyer-nya Dibuat 120 Dibuat 120 Kalau tidak Memfungsikan Powerjetnya Begitu dulu Monggo Kalau ada Pertanyaan Yang Komplit Pertanyaannya Mobilnya Apa Kalau hanya Apa Sudah pernah Dibongkar Apanya Lebih Detil lagi Mohon maaf Kalau ada Salah-salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Wajahmatullahi Parожет Terima kasih.